Sama Sik Otan Ada apa ini? Ada apa? Loh, 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 kenapa si tawan ini tidak berdaya ya? Padahal ukuran tubuhnya lebih besar daripada musuhnya Seharusnya ia lebih kuat, dong? Bukannya lemas letih lesu seperti itu Aduh, Otan baru nyadar Itu kan si kumbang bombardir Sobat Otan yang ini memiliki pertahanan diri unik, teman Kumbang bombardir memiliki senjata ampuh berupa cairan kimia panas bersuhu 100 derajat Ketika merasa terancam, ia akan menyomprotkan cairan tersebut Dari bagian buntut yang disertai letupan seperti senjata yang membombardir lawannya Tidak main-main Siapapun musuh yang terkena cairan tersebut dapat terluka parah Bahkan bisa menyebabkan kebutaan Pantah saja si tawan sampai KO begitu Kandungan cairan tersebut merupakan campuran antara hidroquinone dan hidrogen peroksida Yang tersimpan dalam perutnya pada kantung yang berbeda Saat dibutuhkan, ia akan menyemprotkannya secara bersamaan Hei, gak kebayang deh kalau Otan terkena bomnya Kembali lagi ke tawan yang kalah tadi, teman Pada akhirnya, si tawan harus pasrah menjadi santapan sang kumbang bombardir Tamatlah rewayatmu, kawan Walah dalah Ternyata bukan hanya tawan saja yang dapat dimangsanya Cacing tanah pun tak luput jadi santapannya Sobat Otan ini aktif mencari mangsanya pada malam hari Namun, ia tidak menggunakan cairan bomnya itu untuk berburu Karena ia hanya menggunakannya untuk bertahan diri saja, teman Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.